Kementerian Perdagangan menggelar ekspos barang impor ilegal berupa kain gulungan asal Cina. Menteri Perdagangan Budi Santoso menggugapkan barang tersebut masuk ke Indonesia secara ilegal dengan melanggar administrasi. Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau langsung lokasi penyitaan barang ilegal asal Cina di Pergudangan Kamal, Muara, Jakarta Utara. Adapun barang ilegal yang disita berupa kain gulungan sebanyak 90 ribu rol senilai 90 miliar rupiah. Hasil temuan Satgas Pengawasan Impor. Budi menyampaikan barang tersebut tidak memiliki persetujuan impor. Tidak adanya laporan surveyor serta registrasi keamanan keselamatan, kesehatan lingkungan atau K3L. Pengungkapan penyelundupan barang impor ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus melakukan pemberantasan penyelundupan barang impor yang dinilai sangat merugikan industri tekstil Indonesia. Tim Satgas Impor seperti yang sudah dilakukan juga sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal berupa kain tekstil ya, barang tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan asal impor yang diduga ilegal. Jadi ini ada, sebenarnya ada dua lokasi, tapi kita di lokasi ini saja. Yang pertama, di sini di gudang Kelurahan Kapungara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar 60 miliar. Kemudian di gudang satunya, di Kelurahan Ruang Malaka, Jakarta Barat, sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar. Jadi totalnya sekitar 90 miliar. Nah ini, barang ini diduga ilegal karena tidak ada persetujuan impor, kemudian tidak ada laporan surveyor dan juga registrasi K3L. Jadi maksudnya ini, barang-barang ini dilakukan secara ilegal. Nah dan inilah yang salah satunya menyebabkan industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang-barang ilegal ini. Kami sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelutupan. Jadi tim Satgas, terima kasih sudah bekerja keras. Dan mudah-mudahan ke depannya ya, ke depannya tidak ada lagi barang-barang penyelutupan seperti ini. Sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen juga tidak dirugikan. Lebih lanjut, Budi Santoso mengatakan, untuk proses selanjutnya kain gulungan tersebut akan diserahkan kepada Satuan Tugas Pengawasan Impor dan menunggu pihak importer menyiapkan kelengkapan dokumen dan administrasi. Demikian laporan Mahesa Putra, Angkasadaya, Geruda TV. Terima kasih telah menonton!